Hal berikutnya yang tidak umum ditemui di Amerika adalah tentu saja Video ini menggeneralisasi Tidak umum bukan berarti tidak ada sama sekali Ada 330 juta orang di Amerika Gak mungkin semuanya melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu Bahkan hal-hal yang paling common sekalipun Ya memang gak semuanya, gak mungkin gitu loh semuanya, semuanya Gak mungkin ya Ada hukum yang berbeda-beda di setiap state Orangnya juga datang dari latar budaya yang berbeda So ya tidak semuanya tapi pada umumnya Hal pertama yang tidak umum di Amerika adalah WhatsApp Sebagian besar orang di Indonesia pasti pakai WhatsApp WA ya, udah di WA belum? Aku WA dulu ya Bahkan di banyak negara lain WhatsApp adalah salah satu aplikasi untuk komunikasi yang sangat populer Kecuali di Amerika Orang Amerika pada umumnya untuk berkomunikasi Either itu SMS atau telepon Ya mereka pakai SMS biasa Gak pakai WhatsApp Karena kebanyakan perusahaan provider atau phone carrier ya di Amerika Menyediakan free unlimited text and calls Jadi SMS dan telepon disini itu gratis Jadi orang Amerika tidak melihat adanya keperluan untuk install aplikasi lain Selain SMS dan telepon Biasanya orang Amerika yang pakai WhatsApp itu adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk berkomunikasi dengan orang di luar Amerika Seperti aku contohnya Of course aku pakai WhatsApp Karena aku harus berkomunikasi dengan orang-orang di Indonesia Tapi kalau aku mau komunikasi dengan teman yang ada di Amerika Atau dengan keluarga yang ada di Amerika Maka aku cukup pakai SMS biasa guys Juga kebanyakan orang Amerika itu pakai iPhone Jadi mereka punya FaceTime di iPhone Jadi gak perlu pakai WhatsApp video call gitu Kalau mau video call Hal lain yang juga tidak umum di Amerika adalah jualan di depan rumah Jadi disini kalian tidak akan melihat orang-orang yang buka warung dan jualan sembako di depan rumah Karena disini ada area yang ditujukan untuk bisnis Jadi kalau mau jualan ya di area itu gitu Jadi di area tersebut ditujukan untuk restoran atau toko-toko yang lain gitu Kalau mau jualan di area itu gitu Jadi gak boleh buka toko di depan rumah Kalaupun mau buka bisnis dari rumah itu pun ada izinnya Jadi gak bisa sembarangan buka bisnis Kayak misalnya teman aku ada yang buka bakery dari rumah Itu dia masaknya di rumah Tapi dia bukan buka toko di depan rumah gitu Enggak, cuman dia masaknya itu di rumah Kemudian dia jualannya online gitu guys Itu pun harus dengan permit segala macem Jadi gak sesimpel itu gitu Selanjutnya adalah jemuran Di Amerika jarang sekali ada orang jemur pakaian di luar rumah Bahkan ada asosiasi pemilik rumah Atau pemilik apartemen Atau perusahaan pemilik kondo dan sebagainya Yang melarang adanya penjemuran pakaian di luar rumah Karena dianggap kurang bikin bagus pemandangan gitu Emang kebanyakan aturan ya Pada umumnya di Amerika Orang mengeringkan pakaian Pakai mesin pengering Alasannya ya karena lebih praktis Lebih hemat waktu Gak sampai satu jam langsung kering deh Juga karena pertimbangan cuaca Tidak semua area di Amerika ini panas ya kan Kalau daerah yang timur dan dingin dan bersalju Maka gak make sense kalau jemur pakaian di luar Kecuali mungkin kalau summer ya Itu pun juga banyak orang yang memilih Tidak menjemur pakaian di luar Karena kurang praktis Karena takes a lot of time gitu Blah-blah-blah dan lain sebagainya Tapi ya masih ada aja gitu Bukan berarti gak ada sama sekali ya Yang jemur pakaian di luar rumah Masih ada cuman gak umum You guys have no idea Ada berapa banyak orang yang nanyain ke aku soal ini Kak di Amerika ceboknya gak pake air ya Kak di Amerika ceboknya pake tisu doang ya Ternyata begitu penting masalah percebokan ini guys Memang umumnya toilet di Amerika Dan aku yakin di banyak negara lain juga Hanya menyediakan toilet paper Tidak menyediakan bidet atau shower Atau semprotan itu ya Yang untuk cebok gitu ya Itu gak umum disini guys Apalagi gayung Tidak ada Justru kalau misalnya kalian ngomong sama orang Amerika Dan menjelaskan Bahwa cara cebok di Indonesia itu Pake air Dengan cara Dengan cara menyentuhkan tangan ke area itu Sambil dibersihin pake air Itu mereka Menganggapnya malah Apa? Kamu menyentuh area itu Dengan tanganmu? Jadi buat mereka Konsep itu malah Kayak kurang hygienic gitu Karena Tangannya bersentuhan langsung Dengan area itu gitu kan Sedangkan kalo pake toilet paper Menurut orang Amerika Malah Lebih hygienic Karena tangannya kan gak menyentuh Ya kan? Meskipun setelah itu kamu jelaskan Oh iya kan setelah itu Kita cuci tangan pake sabun Tetep aja mereka nganggapnya kayak Apa? Kamu menyentuhnya dengan tanganmu? Jadi ya beda budaya aja guys Terus kalo Kak Puri Ceboknya pake apa Kak? Segitu keponya kamu Sampai pengen tau Aku ceboknya pake apa Jadi aku ceboknya pake Ya aku ceboknya pake Segala cebok jadi topik video Kemudian Timbul pertanyaan baru Apa betul Orang bule Gak bisa jongkok? Memangnya di Amerika Gak ada WC jongkok Apakah bule Gak bisa jongkok? Ini adalah Pernyataan yang Sangat amat Mengeneralisasi Sebenernya bukan Gak bisa guys Tapi Lebih ke Gak biasa Karena jongkok Itu kan memerlukan Fleksibilitas Di area otot tertentu ya Kalo otot itu Gak pernah dipake Ya otomatis Jadi gak fleksibel gitu Di Amerika Memang gak ada WC jongkok Aku belum pernah Lihat WC jongkok disini Budaya jongkok Itu kan lebih umum Di Asia ya Jongkok di pinggir jalan Sambil ngerokok Sambil ngobrol Sambil ngopi gitu ya Itu sebabnya Jongkok yang Ala orang Asia itu Disebutnya Asian Squad Karena memang Lebih umum Dilakukan oleh Orang-orang di Asia Suami aku adalah Salah satu Orang Amerika Yang gak bisa jongkok Karena otot dia Yang area Perjongkokan itu Gak fleksibel gitu Tapi kalo orang-orang Yang memang fleksibel Apalagi orang-orang Yang sering yoga Gitu kan Ya otomatis bisa gitu Jadi ya itu Bukan gak bisa Tapi lebih ke gak biasa Gitu Hal berikutnya Yang tidak umum Dilakukan di Amerika Adalah I don't even have Courage to do it Honking atau Membunyikan klakson Itu gak umum Disini guys Bahkan ada State-state Yang mengilegalkan Honking Tanpa alasan Yang jelas Atau tanpa alasan Yang masuk akal Alasan yang masuk akal Misalnya adalah Apabila Kondisinya itu Memang diperlukan Honking Untuk menghindari Kecelakaan Misalnya Itu memang Diperlukan honking Gitu kan Tapi kalo honking Karena macer Atau Karena I don't know Just for fun Gitu Just say hi Gitu misalnya Itu ada Di beberapa state Yang mengilegalkan Itu gitu Seperti di New York Misalnya Di New York itu Peraturan Dilarang honkingnya Cukup ketat Jadi disini Meskipun macet Ya Kayak jam-jam kerja Gitu Itu gak akan Terdengar suara honking Gitu Gak akan Orang gak akan Ribut Menghonking Supaya orang Yang di depannya Itu buru-buru Atau Supaya orang Yang di depannya Itu melipir Gitu Untuk memberi dia Jalan Gak 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 Gitu Jadi kalo Misalnya macet Ya udah Sabar Semua orang Juga pasti Pengen maju Gitu kan Jadi jarang Terdengar Terdengar Dibandingkan 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 Dengan penghasilan Penghasilan Rata-rata Orang Amerika Kebanyakan Orang Amerika Itu bisa Afford Mobil Gitu Dan juga Mobil kan Dianggapnya Lebih praktis Bisa muat Lebih banyak orang Kalo misalnya Belanja Juga Bisa Lebih muat Banyak Jadi Mobil dianggapnya Lebih praktis Panas Kalaupun Ada motor Itu biasanya Motor gede Kayak Harley Davidson Gitu loh Itu pun Karena hobi Jaywalking Atau Menyeberang Jalan Sembarangan Itu Ilegal Di banyak State Di Amerika However Masih banyak Orang-orang Yang suka Jaywalking Tapi biasanya Di jalan-jalan Yang sepi Dan dipastikan Kalo itu Tidak menyebabkan Kemacetan Tapi kalo Di jalan Yang macet Yang rame Terus Ada orang Jaywalking Di jalan Nyeberang Sembarangan Dan menyebabkan Macet Dan sebagainya Kalo lagi Apes Lagi ada Polisi Ya dia bisa Didenda Selanjutnya Adalah Rice Cooker Orang Amerika itu Jarang makan Nasi guys Jadi Gak ada Kepentingan Untuk punya Rice Cooker Kalaupun mereka Ingin masak Nasi Biasanya Masaknya Di atas kompor Bukan pake Rice Cooker Kecuali Orang Amerika Yang ada Keturunan Asia Atau Imigran dari Asia Most likely Mereka punya Rice Cooker Selanjutnya Makan pake Sendok Seperti Seperti Barat Pada Umumnya Orang Amerika Jarang banget Makan pake Sendok Kecuali Makan Sup Bahkan Makan Nasi Juga Pake Garpo Menurut Aku Masih Mending Makan Nasi Pake Garpo Daripada Pake Sumpit Aku Raiso Kemudian Hal berikutnya Yang gak umum Di Amerika Itu adalah Sepak bola Olahraga Sepak bola Disini Itu gak Sepopuler Di belahan Dunia lain Kalau di belahan Dunia lain Rasanya Sepak bola Itu kayak Olahraga Nomor 1 Tapi di Amerika Olahraga Nomor 1 Itu adalah American Football Yang Olahraganya Pake helm Orang-orangnya Atletnya Pake helm Terus Bajunya Itu gede-gede Itu adalah Olahraga Yang paling Populer Disini Kemudian Olahraga Kedua Yang populer Itu adalah Basket Yang ketiga Hoki Jadi Mungkin Sepak bola Itu Kalau gak Keempat Atau kelima Jadi gak Terlalu populer However Sepak bola Masih Suka dimainkan Di Amerika Oleh Anak-anak Sekolah Anak-anak Kecil Anak-anak SD Tapi Secara umum Dari segi Kepopuleran Itu masih Kalah Sama American Football Atau Basket Di Sampai 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 Sampai